Saya mau merasakan lebih avocatnya daripada gula arennya sebenarnya. Halo everyone, baik nama saya Michael dan sore hari ini saya akan mengisi kegiatan saya di mana saya harus kerja di rumah karena anjuran dari pemerintah agar bisa menghindari semakin banyaknya terjangkitnya virus COVID-19. Oke, dan Anda bisa lihat rambut saya udah agak panjang jadi saya agak kuncir karena saya belum potong-potong rambut juga sampai saat ini udah satu bulan setengah. Oke, dan apa yang akan saya akan lakukan? Kali ini saya akan lakuin hal yang berbeda dan saya akan membuat minuman dan minumannya kita sebut adalah avocado aren, avocado pake gula aren. So, mari kita lihat bagaimana nikmatnya ketika kita menyantapnya dingin-dingin. Tapi Anda akan menyaksikan bagaimana saya membuatnya dulu ya. Oke, saya sudah siapin bahan-bahannya, tuh. Baik, mari kita mulai ya. Pertama-tama saya harus mencuci tangan saya, saya baru cuci tangan. Dan, yes, karena kita harus menghindar dari hal-hal yang akan membuat kita tidak sehat. So, jadi kita harus bersihkan tangan. Saya harus bersihkan tangan saya dulu. Dan untuk itu, Anda bisa lihat apa yang telah saya siapkan. Di sini ada avocad. Di sini ada dua buah avocad. Dan kalau Anda bisa dengar bunyi ya. Dan itu menandakan bahwa avocadnya sudah mateng. Dan sudah terpisah bijinya dari daging buah avocad di dalamnya. Oke, dan ini ada gula aren. Dan juga saya akan siapkan gelas dan pisau untuk memotong buahnya. Dan ini adalah cutting board. Dan juga ada sendok. Dan ada tisu. Oke, pertama apa yang saya akan lakukan. Saya tentu akan ambil buah avocadnya. Dan, ya, buah avocadnya saya ambil. Dan saya akan potong menjadi dua. Oke, saya akan potong jadi dua. Oke, pelan-pelan agar tidak terpotong. Oke, so, Anda bisa lihat ya. Yes. Ini benar-benar sangat-sangat baik ya buahnya. Bagus. So, saya singgirkan dulu. Oke, kalau Anda bisa lihat ini ada kulit dari... Dari bijinya. Ya, kita harus pisahkan dulu. Mungkin lebih gampang kalau pakai ini sedikit. Ya, oke. Saya akan keluarkan pakai ini aja. Oke. Saya lepas ini dulu. Dan saya juga akan keluarkan sedikit kulitnya. Karena kita nggak mungkin makan kulitnya. Oke. Ini sangat tipis. So, saya keluarkan saja. Ya, it's fine. Ya, dan ini bisa saya keluarkan juga. Baik. Ya. Tidak masalah. Dan saya harus potong seperti dadu. Yes. Begini. Kenapa? Karena saya nggak mau blend. Saya nggak mau blend. Saya mau agar ketika di... Di... Apa? Mau dimakan. Pakai sendok. Dan akhirnya di lidah saya, saya masih akan merasakan... Avocad-nya. So, jadi saya mau... Saya nggak mau blend. Saya akan taruh di sini. Yes. Ya, sedikit mengurangi effort saya untuk menghancurkannya. Karena saya nggak akan pakai blender. So, paling nggak... Agak sedikit... Berbentuk... Agak sedikit mengecil. Dan berbentuk seperti kotak. Not... Nggak seperti kotak actually. Tapi paling nggak sudah berbentuk... Lebih kecil daripada... The whole... Dagingnya avocad. Saya taruh di sini. Ya. Oke. Ini juga saya akan lakukan hal yang sama. Oke. Oke. Membentuk... Bagian kecil... Seperti dadu. Yes. Anda bisa lihat. Hmm. Oke. Saya taruh di sini aja biar lebih terlihat. Oke. Dan... Ini avocadnya sangat pas. Tidak kelewatan mateng. Sangat-sangat fresh. Oke. Dan... Apa yang akan saya akan lakukan adalah... Saya tadi sudah... Menyiapkan gula aren yang sudah dipotong-potong. Ya. Seperti... Ini. Ini adalah gula aren yang sudah dipotong-potong. Dan untuk itu... Saya... Akan... Ambil beberapa bagian. Saya akan... Saya akan... Saya akan sprinkle di atas. Anda bisa lihat ya. Oke. Saya sprinkle di atas. Dan... Kenapa saya sprinkle di atas? Saya nggak campur dulu. Agar bisa nanti pada saat saya masukin ke... Kulkas. Ke lemari es. Maka nanti... Gulanya itu akan... Sedikit meleleh. Sehingga nanti gulanya juga akan masuk di bagian-bagian dalam. Terutama di bagian... Pinggir-pinggir sini. Yes. Saya akan simpan kira-kira... Ya mungkin 10 menitan. Dan nanti kita akan lihat... Gimana warnanya. Apakah tetap hijau? Fresh. Dan gula arennya coklat. Dan... Saya akan aduk. Yes. Kalau di Jakarta. Kalau saya... Ke... Makan-makanan padang. Dan kadang-kadang membeli... Avocad. Tapi... Mas. Jangan di blender ya. Tolong avocado... Kocok ya. Jadi mereka ketanyaan. Kocok atau di blender? Gitu. So ini seperti kayak gitu. Avocado kocok. Tapi nggak pakai... Ice. Hanya didinginin secara natural gitu. Mari kita lihat nanti hasilnya. Oke? Nah. Avocadnya sudah disimpan di... Lemar es. Di kulkas. Selama 10 menit. Dan... Saya ambil dulu ya. Ini dia. If you see. Oke. Sudah mulai meleleh. Dan... Apa yang saya akan lakukan? Seperti saya bilang tadi. Saya akan... Kocok. Hancurkan sedikit. Demi sedikit. Biar dia sedikit membaur. Saya sengaja nggak pakai gula. Karena gula aren juga sudah cukup manis. Dan... Saya mau merasakan... Lebih... Avocadnya daripada gula arennya sebenarnya. So... Jadi sengaja nggak terlalu manis. Dan ini masih ada beberapa... Banyak juga sih butir-butir... Gula arennya. So jadi ketika anda... Saya gigit. Maka... Itu akan bertahan beberapa detik. Ya jadi manisnya itu akan... Terasa beberapa detik sehingga... Bisa mengimbangi rasa avocadnya. So... Kayaknya ini waktunya untuk... Rasanya ini ya. Jatuh-jatuh nih rambut. Karena saking panjangnya. Oke. Hmm. Oh my god Legit Dingin Avokatnya terasa banget Dan diimbangi dengan rasa gula aren yang gak terlalu manis I think Toba gini Oh my god Gimana kalau lagi? Sekaligus banyak lah Rasanya gak mau berhenti Mereka yang rasain lagi So Kalau anda stay at the home Jangan diem aja Coba lakuin sesuatu Apapun itu Mau makanan Mau baca buku Mau belajar sesuatu Skill Hard skill Soft skill Ini bener-bener Sangat-sangat nikmat Avokado Pakai gula aren Dingin Coba deh Thank you To Like in Like in If you're Asi